Sebuah video yang menampilkan detik-detik keributan antara anggota Bia Cukai dengan prajurit TNI Pamtas Indonesia-Malaysia viral di media sosial. Dilaporkan, keributan itu terjadi lantaran prajurit TNI tak terima ditegur oleh anggota Bia Cukai. Rekaman video itu sendiri beredar luas setelah diduga sengaja direkam dan disebarkan petugas Bia Cukai. Fakta peristiwa versi Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, K.Pendam, 12, Tanjung Pura, Kolonel Infantri Aderizal Muharram. Dijelaskan bahwa peristiwi pemitingan leher petugas Bia Cukai itu dilakukan prajurit TNI Angkatan Darat dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas Pamtas, RI Malaysia, Batalion Infantri 645, Garda Tama Yuda. Walau dalam video ada satu yang memiting, tapi ada dua prajurit TNI yang terlibat keributan dengan petugas Bia Cukai, yaitu berinisial RR dan FB. Kolonel Infantri Aderizal menerangkan, peristiwa salah paham yang berujung pada pemitingan itu terjadi di LB.Nol, Jalan Dwi Kora, Dusun Jagobabang, Desa Jagobabang, Bengkayang. Gara-garanya sih ketika itu sekira pujul pukul 6 WIB ada pedagang sayur yang meminta izin melintas batas negara kepada Satgas Yonif 645GT. Akan tetapi tidak diizinkan karena sesuai surat edaran Bupati Bengkayang rupanya larangan prajurit TNI itu didengar petugas Bia Cukai berinisial J. Lalu J itu berteriak ke prajurit TNI agar pedagang itu dibiarkan lewat. Teriakan J itu memicu amarah prajurit TNI dan terjadinya kesalahpahaman. Apalagi di dalam video yang beredar terdengar jelas petugas Bia Cukai itu menantang prajurit TNI untuk memukulnya bahkan sengaja memberikan wajahnya supaya dipukul sembari memvideokan kejadian itu. Kopi ada apa? Kopi ada apa? Kopi ada apa? Kopi ada apa? Apa ini? Terima kasih.